Hai sekarang kita berada di lantai kedua dan di lantai keduanya begini itu ada book misterius ada boneka teman-teman dan ada tempat tidur ini kita lukisan sebelah sini ada foto dari pemilik rumah ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bareng saya Kang Hakim pada kesempatan sore hari ini Kang Hakim sedang berada di bawah kaki gunung atau lereng merapi ya teman-teman nah ini suasananya berada di area perbukitan apalagi di kalas sore hari kayak gini ya cukup lumayan mengerikan dan Kang Hakim akan mengeksplore salah satu rumah mewah kosong ya rumah rumah mewah yang sudah lama terbengkalai tuh posisi rumahnya berada di sebelah sana ya teman-teman rumahnya itu udah puluhan tahun kosong ya udah puluhan tahun tidak ditempatin dan ini banyak suara kayak kelalawar atau apa gitu ya teman-teman tuh suaranya tuh nyaring banget terus juga rame sekali teman-teman ini supportnya support hutan kayak gini ya teman-teman nah ini nih rumahnya yang akan saya explore teman-teman seperti ini cuman kita harus nyari dulu akses jalannya dimana dan bagi para penonton nih yang penasaran dengan kondisi di dalam rumah ini tonton terus simak terus video ini jangan lupa like comment subscribe to share video ini ke media sosial kalian silakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing semoga rezekinya mengalir deras bagaikan derasnya air hujan amin ya Allah ya robbal alamin dan tak lupa juga bagi para penonton yang sedang nonton video ini apabila belum melaksanakan salat silakan salat terlebih dahulu jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melahirkan atas kewajibannya hidup di dunia ini karena salat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini terus saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Pak DKJ channel yang telah merekomendasikan merekomendasikan maksud saya ya rumah ini kalian juga jangan lupa subscribe channel YouTube Pak DKJ channel dan ini ternyata di sebelah sini ada akses jalan untuk masuk ke dalam rumah ini teman-teman kita coba masuk bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita masuk di bagian belakang bagian dafur dari rumah ini ini ada tutup saji terus ini ada perabotan atau barang-barang milik siapa ini ya barang milik homeless sepertinya ya ada orang yang menempatin rumah ini tuh pakaian-pakaiannya biasa kalau rumah-rumah kosong di daerah Jawa itu kayak gini ada yang menempatin homeless nah ini bekas makannya juga mungkin ya atau apa oke kita coba lagi masuk bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wih kaget begitu masuk saya langsung ada apa nih kayak asbak atau apa gitu ya asbak yang lagi ngangak kayak gitu lagi celangap oke teman-teman ini merupakan ruangan apa nih ruangan tamu dan dari lihat dari segi bangunannya ya teman-teman ini ternyata bangunannya itu bangunan dua lantai namun ternyata apa penerangannya kurang oke lebih jelas dan bangunan itu bangunan tahun 70-an atau tahun 80-an karena bisa dilihat dari ubin atau tegelnya itu ya masih jadul bukan pakai keramik terus itu ya ini material bahannya juga bangunannya itu ini betonan atau kayu ya kelihatannya sih seperti kayu pendek Oh iya kayu teman-teman ini adalah kayu ya dan disini ini ada apa nih apa aja nih selain itu ada wih terus itu ada apa ayam juga ya nah ini di lemarinya ada apa aja nih teman-teman oh ada gelas terus ya ada apa tuh oke Bismillahirrahmanirrahim dan ini kamar mandi ya teman-teman kamar mandinya ya seperti ini klasik tapi modern nanti kita akan naik ke lantai kedua ada apa aja sih di lantai keduanya gitu ya terus ini kamar tidur kamar tidurnya seperti ini ya teman-teman tuh cerminnya juga cermin jadul banget cermin zaman dulu ya teman-teman tapi kalau tempat tidurnya sih udah modern ya udah bagus dan ini ada apa nih lukisan lukisan apa nih rumah sakit anak di Batavia rumah sakit anak tahun berapa tuh waktu zaman penjejahan Belanda ya di Batavia itu di daerah Jakarta jendelanya juga tuh jendela-jendela jadul seperti ini kalau sebelah sini kemana kita coba buka susah ternyata akses ke dapur ya teman-teman oke kita naik ke lantai kedua di lantai kedua banyak darah kayak gini ya oh di lantai kedua ternyata kosongnya teman-teman tuh tuh lantai keduanya kayak gini cuman ada satu kamar tidur dan ini ruangan apa yang gak tau lah ah dan material bahan bangunannya nih cuman kita masuk kesana yuk wih ada boneka ada boneka ya teman-teman terus ini tempat tidur ya tempat tidurnya itu bonekanya ada lukisan pemilik dari rumah ini bukan lukisan maaf foto maksud saya foto maksud saya foto ya oke uh bonekanya kayak gitu serem mandangin terus kita coba turun lagi yuk wih oke dan ini meja makan ya teman-teman meja makannya cuman udah seperti kayak gini banyak darah juga oke dan itu di luar ada apa tuh kayak semacam tempat garasi mobil itu di atas ada bangunan ya ternyata ada bangunan lagi tuh ada rumah susah kayaknya untuk masuk sini wuh ternyata teman-teman ini garasi mobil ya oke tempat penyimpanan mobil terus kayak ada kayak gitu tuh bantal banyak bekas darah kayak gitu ya guys ini bagian belakang ya udah gak ada apa-apa lagi jadi di sebelah sini tuh hanya ada garasi mobil doang ya teman-teman tapi ini aneh banyak darah yang kayak gitu kan darah apa itu ya ada beberapa tempat yang sudah saya eksplor di daerah Sleman Jogja ini ya teman-teman namun banyak kayak darah kayak gitu ya darah atau apa tuh gitu mungkin mungkin teater mistis yang datang kesini ya bikin hantu atau apa gitu ya bikin gimmick seperti itu oke kita lanjut ke depannya tuh teman-teman soalnya di depannya belum kita eksplor kita lihat yuk di bagian depannya ada apa ya teman-teman teman-teman di bagian depan sini tuh jalannya aja kayak gini ya oke kita bantu pencahayaan terus yang bikin menyeramkan itu apalagi sekarang pas sendekala ya banyak pohon pinus kayak gini teman-teman dan pohon pinus yang ada di rumah kosong ini nah ini kilometer nya kilometer baru ya yang pakai pulsa kayak gitu nggak tahu masih nyala atau tidak ya kalau di sini sih cuma gini-gini doang ya nggak ada apa-apa kalau dari sini di kunci nggak ya kalau di kunci ternyata teman-teman saya tuh pengen masuk lagi ke dalam karena ada gucci yang belum saya lihat kalau belum kita review ya siapa tahu ada barang berharga nemu emas nemu uang gitu ya ngayalnya tingkat dewa ini wah oke kita balik lagi ke sini dan di sini tuh ada ruangan bawah tanah ya ini tuh ruangan apa sih wih ruangan kecil jadi kira deh apa tempat penyimpanan mungkin ya penyimpanan barang ini sih oh udah putus jadi kira saya ya listiknya masih nyala yuk keju itu terbakar ini yang itu yang rungi yang ini ini pemandangan desa sekitar Dango Tandana DRA Dr. Randa Brai Hadikus di Yogyakarta undangan tahun berapa nih ini bagus banget undangannya ya tahun 2002 teman-teman ini undangan pernikahan tahun 2002 berarti rumah ini dari 2020 sekarang udah 22 tahun seperti ini ini undangan-undangan terakhir tahun 2002 dikiratnya ada surat wasiat atau apa dalam gucinya apa tuh mahal nih gucini lumayan berharga kalau di meja makan gak ada laci atau apa yang bisa dibuka ini kamar mandinya kamar mandi jalan dulu ya nah toiletnya terpisah laci nya tuh susah berobot nantinya ya teman-teman ketika saya buka laci tersebut dan mungkin cukup sekian aja ya teman-teman untuk eksplorasi saya kali ini di salah satu rumah yang berada di dalam hutan dan disini tuh yang ngempatin ya apa homeless homeless bukan WDGJ WDGJ sama homeless itu beda kalau WDGJ kan orang yang tidak mempunyai akal yang kurang baik lah jiwaannya tapi kalau misalkan homeless itu gak punya rumah jadi menempatin rumah-rumah kosong yang ada di daerah Jawa ini dan kalau menurut saya yang paling menyerahkan itu tadi di kamar atas itu ada boneka nah itu aulah yang sangat berbeda yang saya rekatkan ketika berada di dalam rumah ini oke teman-teman cukup sekian aja untuk video kali ini saya Kak Haji Pemindu Diri sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh